Oke, hari ini aku bakal coba jelasin gimana sih cara bikin meteor no cache, instant, kayak gini contohnya. Jadi setelah kita ngeluarin skill-nya, dia kadang nge-cache gitu loh, langsung turun. Kalau yang gak nge-cache tuh gini contohnya. Hmm, lama banget. Jadi dengan pakai ini tuh mempermudah, lebih cepat nge-hunt gitu loh. Awal-awal pertama yang bakal aku jelasin dari Equip. Pertama tuh yang harus kita pakai, yang kita bahas dari offhand dulu. Pertama kita harus pakai Orlean Server, kenapa? Karena dia ada set bareng sama Orlean Glove. Dan set-nya itu ngurangin 20% cache time variable. 20% tuh tinggi banget asli. Kalau baju masih standard ya pakai robocache. Nah, dan kalau nanti ininya garment sama sepatunya, pakai stone scape sama stone sus. Karena dua ini ada set-nya juga. Set-nya itu ngurangin 10% cache time. Jadi udah 30 nih sama yang Orlean's kan. Kalau ini masih pakai eye of dulahan. Kalau staff-nya pakai list staff. Karena dia di sini ada ngurangin 20%. Tapi, kenapa pakai list staff? Karena masih sementara. Karena list staff ini M attack-nya parah, jelek. Kecil. Nanti bakal dijelasin deh. Nah, dan di headgear, kenapa pakai magic eye? Karena dia ada minus 10. Minus 10% variable. Tapi SP cost-nya naik 20%. Nah, ini bakal boros mana banget nih. Tapi ini dua. Staff sama magic eye ini bakal sementara. Kenapa sementara? Karena nanti yang di kepala ini. Yang gantiin magic eye itu. Kita bakal pakai ini. Pakai headgear dari boss. Nah, ini nih. Nah, nambah 5% magic damage. Nanti magic eye bakal ditukar ke ini. Yang pengganti cash time-nya itu bakal ditukar ke si... Tukar ke si... Ah, ini dia. Craft angry snare. Masih mahalnya ampun parah ya. Makanya masih belum worth it untuk dibeli gitu. Nah, ini ngurang cash time 10%. Tapi posisinya nggak di kepala. Nanti posisinya bakal di mouth. Yang di mulut. Jadi nanti pengganti yang magic eye itu. Si angry snare... Angry... Angry snare blueprint. Nah, cash time-nya 10%. Dan kurangin damage reduction of human race juga 5%. Nah, dan ada bagusnya tuh. Refine in plus 1. Damage reduction of human race. Jadi makin di refine makin nambah. Reduction demi human race-nya. Dan... Senjatanya... Kalau... Untuk pengganti list staff-nya itu nanti wizard D. Wizard D plus 10. Kenapa wizard D plus 10? Karena nanti ada set bareng si eye of dulahan. Nih. Ini dia. Eye of dulahan bareng wizard D. Nah, wizard D nya kalau udah plus 15... Eh, plus 10 sorry. Setelah wizard D plus 10. Dia bakal cash time variable minus 10%. Dan... Plus... Ah, plus 15% magic attack. Jadi sebelum ada wizard D plus 10. Kita sementara pakai yang ini nih. Karena ini kan jelek banget kan ematnya. Jadi meter nggak bakal parah. Nggak bakal sakit deh. Lebih sakit nanti setelah punya wizard D plus 10. Itulah kenapa aku sekarang... Belum nge-handy sting. Ini contoh damage. Aku ke stingnya. Nah, cuma 13k. Setelah pakai buff segala macam palingan... Cuma 20 ribuan. Jadi masih belum worth it. Masih nggak cepat gitu. Masih nggak cepat mati. Jadi jeninya masih belum terlalu banyak. Nah... Pad... Mesti pakai si ini nih. Si Isis. Kenapa mesti pakai Isis? Karena dia ada ngurangin cash time 5% nih. Kalau level 10. Ini punya aku kan masih level 9. Kalau level 10. Kurangin cash time 5% lagi. Nah, setelah total-total pakai set yang seperti yang begini. Cash time... Si meteornya bakal... Cuma 0,1 detik. Dan itu asli cepat kali. Kayak gini nih. Nah, jadi hitungannya sama kayak nggak ada nge-cash kan. Langsung turun juga. Cuma modal set begini doang. Jadi yang paling penting tuh Orleans. Sebenernya ini semua penting nih. Ini headgear parah sih. Elvenier di bad-bad nggak dapet-dapet. Jadi sementara... Untuk set yang kalau kalian maksa... Untuk pengen nyoba meteor yang no cash. Nah, sementara... Yang bisa aku kasih tau tuh... Yang begini deh setnya. Set gampang ya lah umpamanya. Yang nggak... Yang... Ya wajar lah. Eye of the lahan. Kayaknya semua magi... Semua wizard bakalan ada. Orleans glove juga bakalan ada. List staff juga cuman berapa... 500 ribu. Magic Eye cuman... 2.800.000. Ya, maksudnya ini masih nggak terlalu mahal. Nggak terlalu high gitu lah. Jadi... Mungkin ini doang yang bisa dijelasin. Cuman ya... Kalo dengan... Equip yang seperti ini... Set yang seperti ini... Sangat-sangat highly... Not recommended untuk nge-hung sting. Untuk nggak nge-hung sting gitu loh. Karena bisa dilihat paling... Ini setelah... Aku kemungkinan udah nyoba... Setelah pake buff foot... Disc... Segala macem. Ini damage ku cuman... 20 ribu... 22 ribu kalo nggak salah. Jadi nggak terlalu cepet. Karena banyak... Ada lihat widget tuh... Udah... 70 ribu... 50 ribu... Sultan-sultan yang nge-top up tuh. Ini gua nge-bat... Elven era aja nggak dapet-dapet. Ada duit... Tapi nggak dapet-dapet tuh. Ini ngawang kan. Jadi... Lebih bagus masih di Anolian lah. Nanti ada di video sebelumnya... Ngejelasin kenapa di Anolian tuh... Bakalan enak banget buat nge-hung. Anolian sehari bisa dapet... Sekitar 800 ribuan... Sampai... Sejutaan. Kalo hoki. Kalo aku sih paling sehari... 800-an lah. 800-700 paling jelek. Seharinya. Dan... One hit gitu loh. Kalo aku pake food. Modal food doang. One hit. Anoliannya. Gitu. Jadi mungkin untuk video hari ini... Sampai sini dulu. Thank you.